Nah inilah ekspresi kebahagiaan mereka yang melakukan panen porang di kebun kita ya Perawatan kecantikan wajah memang sudah sangat marak untuk saat ini Mungkin banyak yang belum tahu jika ada ban dasar kosmetik yang ternyata bisa tumbuh di sekitar lahan rumah kita nih guys Ada yang tahu kira-kira apa? Ya jelas salah satunya adalah ilir-ilir Nama ini mungkin belum familiar di telinga kita Namun kalau porang gimana nih guys? Dengan ini sehingga menimbulkan banyak petani yang bergelut dalam budidaya porang Cara budidaya porang tanpa naungan Kenapa porang mahal? Dari banyaknya para warga Ters yang sudah berkumpul untuk menyaksikan video ini pastinya terbesar dalam pikirannya kenapa porang mahal harganya? Ya tentu saja ada salah satu penyebab kenapa dijual mahal untuk saat ini Dengan semakin maraknya kosmetik yang bertebaran dimana-mana sehingga menjadikan sebuah porang menjadi mahal Seringkali porang atau ilir-ilir dibuat menjadi lahan campuran untuk kosmetik Lebih tepatnya yaitu bedak guys Nah meski belum banyak dikenal namun bahan dasar kosmetik ini sudah sangat langka ditemukan di Indonesia Sehingga menjadikan peluang besar untuk semua orang agar membudidayakan porang ini Sehingga tidak membuat porang menjadi langka lagi Untuk saat ini banyak di pasaran yang menjual porang dengan harga 20 ribu per kilonya Cukup lumayan mahal ya guys Jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu Dimana masih dijual dengan harga 5 ribu rupiah saja Hmm di era pandemi saat ini kita harus memutar otak Agar bisa mendapatkan peluang usaha baru Ya hitung-hitung sebagai bisnis tambahan Jadi gimana nih? Udah siap belum budidaya porang? Kalau siap, yuk lanjut ke pembahasan selanjutnya Nomor 6 Dijadikan bahan dasar kosmetik Tanaman porang itu sendiri atau sering disebut ilas-ilas Kini menjadi primadona para petani di Indonesia Tadi sangka-sangka loh guys Jika tumbuhan liar ini Dulunya ternyata bernilai rupiah yang tinggi Porang merupakan salah satu tanaman yang bermanfaat sebagai pangan Bahkan tumbuhan ini digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan Bahkan keuntungan yang didapat dari budidaya porang Bisa mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah Penasaran banget nih pastinya kalian Iya kan? Pengen dong kayak mendadak dari hasil budidaya ini? Ini dia cara menanam porang dengan hanya bibit porang liar Hingga untung 50 juta rupiah Mengutip dari salah satu petani asal Nusa Tenggara Timur Persiapan Lahan Untuk Porang Hal yang utama dan langkah utama yang wajib dilakukan sebelum memutuskan membudidayakan tumbuhan Maka anda harus menyiapkan sebuah lahan untuk dijadikan tempat tanaman tersebut Jika alang-alang dan rumput tumbuh di lahan tersebut Maka jangan disemprot dengan obat-obatan kimiawi Rumput dan alang-alang itu anda bisa bersihkan dengan sabit dan parang Selanjutnya nih guys Kalian lihat rumput dan alang-alang yang sudah dibersihkan itu dibiarkan tergeletak di tanah Gali tanah dulu dan buat terasering Setelah semuanya selesai Baru deh tanah yang akan ditanami porang digali Jika semua itu sudah dilakukan sama kalian nih guys Maka langkah selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pembuatan terasering berbentuk horizontal Pembuatan Terasering Seperti yang sudah kalian ketahui Jika terasering bertujuan agar tanah tidak terbawa erosi saat musim hujan Manfaatnya pun untuk terasering Selain menahan erosi saat musim hujan tiba Juga memudahkan petani untuk membersihkan tumbuhan liar yang tumbuh di selat-selat tanaman porang Pada intinya tanah harus dalam kondisi gemur ya guys Namun jika ada batu kerikil, batu sedang, serta akar Harus dibuang atau dipisahkan Nomor 3 Persiapan Biji Kemudian baru anda siapkan bibit biji katak Saat anda mulai masuk ke penanaman Jangan lupa untuk atur jarak tanam antar porang hingga 60 cm Jaraknya untuk tanam bertujuan mendapatkan umbi yang besar dan berat yang baik Saya mulai dari belajar pada tahun 2010 Saat ini saya tanam umbi dan biji katak dengan cara menggali lubang kecil terlebih dahulu tanpa digembur tanahnya Jika anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Hasilnya pun bahkan tidak banyak dan umbinnya kecil serta tidak berat Kemudian baru deh saya memakai cara lain dengan membuat terasering yang digunakan pada lahan kemiringan di lereng bukit Hasilnya tidak sia-sia loh Bahkan bisa memuaskan serta matang atau batang pohon porang sebagai tempat buah biji katak melimpah Nomor 2 Proses pemupukan Setelah semuanya sudah selesai anda harus biarkan saja jika bibit sudah tumbuh Ketika sudah masuk pada proses pemupukan siram dengan pupuk organik dari daun-daun kering Tidak ada ribunan pohon di sana karena akar pohon sangat mengganggu perkembangan umbi Memang sudah jelas jika tumbuhan porang tetap tumbuh Tetapi umbi tidak akan membesar karena terimpit oleh akar kayu Misalnya saja yang ada pada pohon kemiri dan di bawahnya ada tanaman porang Porang tetap tumbuh legais tapi sayangnya umbinya kecil Jadi untuk itu alengkah baiknya jika pohon kemiri yang sudah tua ditebang Sedangkan pohon kemiri itu sendiri yang sudah lapuk dimanfaatkan menjadi pupuk alami Dipastikan jika tanah yang subur dan sehat tanpa zat-zat kimia Akibat pemukupan kimiawi akan memberikan hasil bagi perkembangan umbi-umbinya Ada waktunya jika sudah saat musim kemarau tiba Botang pohon porang akan mengering dan mati Akan tetapi umbi yang masih di dalam tanah tidak mati Pada saat musim hujan telah tiba maka umbinya akan tetap bertumbuh lagi Jangan lupa dalam hal ini anda gunakan pupuk organik atau pupuk kimia berjenis NPK Atau TSP untuk tanaman porang Umumnya tanaman ini memang sih tidak terlalu membutuhkan pupuk anorganik Untuk berkembang secara maksimal 1. Proses Pembuatan Sebuah tanaman porang biasanya akan mulai berkembang setelah 5 bulan lamanya Setelah itu nih guys baru tanaman akan mulai menguning dan mati dengan sendirinya Nah guys jadi selanjutnya anda harus bersihkan gulma porang Biasanya nih untuk ditanam di awal musim hujan karena sangat potensial terkena gulma Hal itu dilakukan agar pembersihan atau penyiangan secara rutin Jangan lupa juga jika gunakan alat bantu seperti sekop dan cangkel untuk membersihkan gulma Limbon dulu nih sisa gulma yang telah dibersihkan di dalam tanah agar bisa menjadi pupuk tanaman Penjarangan kita semua diperlukan melakukan penjarangan Jika ada terlalu banyak batang tanaman yang tumbuh pada satu lubang Hal ini bisa saja dong dalam membuat umbi porang tidak berkembang dengan optimal dan ukurannya terlalu kecil Jika sudah dilakukan beberapa tahap demi tahap Maka kalian sudah bisa melanjutkan pada proses panen Dimana dalam hal ini semua orang menunggunya Iya kan? Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya